Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu Maka dari itu, yuk kita mulai Setelah hasil pemilu tahun 1955 menghasilkan DPR yang baru Maka hal itu menjadi penanda berakhirnya pemerintahan Burhanuddin Rahab Dengan kemenangan empat partai yang mendominasi kursi di parlemen Harapan besar disematkan kepada DPR 55 untuk membentuk kabinet dengan tingkat stabilitas mapan untuk mengarungi perjalanan pemerintahan Dengan tiga partai pemenang yang membentuk koalisi Mengangkat kembali tokoh PNI yang sebelumnya pernah menjabat menjadi Perdana Menteri dalam periode tahun 1953 hingga tahun 1955 Alisastro Amijoyo terpilih kembali menjadi Perdana Menteri ke-6 di periode keduanya yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini Yaitu Masa Demokrasi Liberal Kabinet Alisastro Amijoyo Periode Kedua Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini Pertama, kita akan melihat bagaimana pembentukan dari Kabinet Alisastro Amijoyo Periode Kedua Kedua, kita akan melihat bagaimana perkembangan pemerintahan dari Kabinet Alisastro Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir dari Kabinet Alisastro Amijoyo Periode Kedua Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama Pemerintahan Kabinet Alisastro Amijoyo Periode Kedua resmi dilantik di tanggal 24 Maret 1956 Dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Alisastro Periode Kedua dibentuk dari koalisi antara PNI, Masyumi, dan Nadatul Ulama Alisastro, sedari awal bertekad untuk membentuk koalisi dengan Masyumi dan NU Agar tidak perlu lagi bergantung dengan PKI, dan ternyata berhasil Namun, harapan akan Kabinet dengan stabilitas mumpuni yang merepresentasikan mayoritas kursi di parlamen Tidak sesuai dengan harapannya Menteri-menteri yang berasal dari Partai Pemenang Pemilu Memiliki beragam kepentingan yang mengakibatkan Kabinet hampir tidak mampu untuk berfungsi sebagaimana mestinya Dalam menjalankan pemerintahannya, Alisastro Amijoyo menyusun beberapa program kerja Yang ia namakan sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT Yang memuat beberapa program jangka panjang Seperti yang pertama, Perjuangan Pengembalian Irian Barat Kedua, Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi dan Mempercepat Terbentuknya Anggota-Anggota DPRD Ketiga, Mengusahakan Perbaikan Nasib Kaum Buruh dan Pegawai Keempat, Menyehatkan Perimbangan Keuangan Negara Kelima, Mewujudkan Perubahan Ekonomi Kolonial menjadi Ekonomi Nasional berdasarkan kepentingan rakyat Enam, Pembatalan KMB Ketujuh, Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pembangunan 5 Tahun, Menjalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dan Kedelapan, Melaksanakan Keputusan dari Konferensi Asia-Afrika Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangan dari pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amejayo Periode Kedua Semasa pemerintahannya, Ali Sastro menghadapi serangkaian masalah yang harus ditangani Seperti yang pertama adalah pembatalan terhadap hasil konferensi menjabundar Berbeda dengan kondisi Burhanurin Harap yang gagal menyusun Undang-Undang Pembatalan Uni Akibat dari tiadanya dukungan dari PNI, PSI, dan Presiden Kabinet Ali ternyata mendapatkan dukungan penuh dari Presiden dan Parlemen Dan berhasil melancarkan apa yang diminta Presiden sebelumnya Untuk melakukan pembatalan KMB secara menyeluruh sebagai konsekuensi Terhadap kegagalan dari diplomasi mengenai status Iden Barat Pembatalan hasil finansial ekonomi yang memberatkan Serta keinginan untuk menjadikan Uni Indonesia Belanda Hanya sebagai sebuah hubungan bilateral biasa EPR 1955 akhirnya menyetujui penelitanganan dari Undang-Undang Pembatalan KMB Yang dilakukan secara sepihak Sekaligus upaya untuk mengantasi dampak buruk yang dialami pasca pembatalan tersebut Selain itu, pemerintahan Ali Sastro di tanggal 4 Agustus tahun 1956 Secara sepihak menolak menakui hutang sebesar 3 miliar gulden Atas dasar pemikiran bahwa hutang tersebut merupakan biaya perang Belanda Ketika menginvasi Indonesia dalam agresi militer Belanda Walaupun berhasil melancarkan pembatalan KMB Dan penolakan pembayaran hutang Tidak banyak prestasi yang mampu untuk diraih oleh pemerintahan kala itu Masalah kedua yang tidak mampu untuk dipecahkan oleh pemerintahan Ali periode kedua Yaitu mengenai meningkatnya sentimen etnis terhadap Tionghoa dan Jawa Situasi ekonomi yang semakin kacau Mulai ditimpakan terhadap etnis Tionghoa Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor Seperti pertama, rencana nasionalisasi perusahaan Belanda Yang direncanakan oleh pemerintahan Ali Sebagai respon dari gagalnya perundingan Irian Barat Mengakibatkan pengusaha-pengusaha Belanda Yang enggan menyerahkan perusahaannya kepada pemerintah Indonesia Akhirnya memutuskan untuk menjual perusahaannya kepada pengusaha Tionghoa Selain itu, kegagalan dalam sistem ekonomi Alibaba Yang semakin memajukan pengusaha Tionghoa Alih-alih pengusaha pribumi Turut memberikan pandangan buruk bagi masyarakat kala itu Terhadap etnis Tionghoa yang dikambing hitamkan Serta dianggap menghancurkan ekonomi Indonesia Sedangkan bagi etnis Jawa Sentimen yang meningkat Mulai terasa pas ke pemilu tahun 1955 Etnis Jawa yang mendominasi segala aspek kehidupan nasional Serta mayoritas meruduki jabatan-jabatan pemerintah Hal inilah yang mengakibatkan gejala konflik horizontal Mulai terlihat di masa pemerintahan Alih Sastro Priode II Potensi konflik horizontal antar etnis di masa Alih Priode II Ini akan semakin sulit diatasi Setelah masalah ketiga yang berkaitan erat Dengan retaknya hubungan duit ugal Atau antara Soekarno dan Hatta Soekarno dan Hatta Yang sedari awal memiliki pandangan berbeda Mengenai demokrasi Akhirnya resmi berpisah Setelah Hatta memutuskan untuk mundur dari jabatannya Selaku wakil presiden di tanggal 20 Juli tahun 1956 Perbedaan pandangan Dimana Hatta Menginginkan agar partai politik Perlu diperbaiki atas sikap mereka Yang mementingkan urusan partai Dibandingkan kepentingan negara Sedangkan Soekarno Menginginkan suatu pemerintahan Yang terbebas dari segala urusan partai-partai politik Dan jika memungkinkan Maka Soekarno menghendaki Dibubarkannya partai politik Sikap presiden Ditunjukkannya dengan Di tanggal 21 Februari tahun 1957 Soekarno akhirnya menyampaikan gagasannya Dalam konsepsi presiden Yaitu pertama Keinginannya untuk membentuk Suatu kabinet gotong royong Yang terdiri atas semua fraksi Yang ada di DPR Untuk mewakili partai-partai politik Kabinet ini juga dikenal dengan istilah Kabinet Kaki Empat Kabinet yang terdiri dari Empat partai besar Pemenang pemilu tahun 1955 Yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI Kabinet ini harus diisi oleh orang-orang Yang memang dianggap alih di bidangnya Masing-masing atau dikenal dengan Zaken Kabinet Kedua Pembentukan Dewa Nasional Yang terdiri dari golongan fungsional Dalam masyarakat Fungsi dari adanya Dewa Nasional ini Adalah untuk mendampingi Membantu Memberi kewibawaan Dari kabinet Dan menjadi jembatan Antara pemerintah dan masyarakat Selain itu Tugasnya Dewa Nasional Adalah untuk memberi nasihat Kepada kabinet Diminta atau tanpa diminta Oleh kabinet Selanjutnya Kita akan membahas Mengenai akhir dari Kabinet Elisastro Amejoyo Priode kedua Priode pemerintahan alih yang buruk Akibat dari situasi dalam negeri Mulai memuncak Setelah terjadinya krisis daerah Yang berkaitan dengan Urusan tentara daerah Dewan-dewan militer daerah yang lahir Menuntut otonomi Kepada pemerintah pusat Dan di bulan Desember tahun 1956 Dewan Gajah Pimpinan Mahudin Simbolon Dan Dewan Banteng Pimpinan Amat Husin Melakukan serangkaian tindakan Pengambil alihan pemerintahan Di Sumatera Utara Dan Sumatera Barat Indakan yang ternyata mendapatkan simpati Dari partai Masyumi Untuk tan Agar Alisastro mundur dari jabatannya Kian memuat dan diganti oleh Hakta yang diharapkan dapat memuaskan Bagi Sumatera PNI dan NU Yang menolak Mengakibatkan Masyumi Akhirnya memutuskan Untuk mundur dari koalisi Krisis daerah Kian diperparah Setelah Vence Semual Mengumumkan piagam permesta Serta menerapkan keadaan Darurat perang Di seluruh wilayah Indonesia Timur Militer pusat pimpinan Nasution Mengusulkan kepada Presiden Untuk mengumumkan Keadaan darurat perang Untuk seluruh daerah di Indonesia Dan akan menempatkan Pihak militer Sebagai pemegang kekuasaan Di seluruh wilayah di Indonesia Pasir tersebut Ternyata tidak mampu Untuk dikontrol oleh Alisastro Yang mengakibatkan Ia akhirnya Mengutuskan untuk mundur Di tanggal 14 Maret Tahun 1957 Nah Itulah akhir dari Kabinet Alisastro Amijoyo Periode kedua Selanjutnya Mari kita tarik Kesimpulannya Kesimpulan dari materi Mengenai masa demokrasi liberal Kabinet Alisastro Amijoyo Periode kedua Yang pertama Yaitu Pembentukan Kabinet Kabinet Alisastro Amijoyo Periode kedua Merupakan kabinet ke-6 Di era demokrasi liberal Yang dibentuk dari Koalisi pemenang pemilu Yaitu PNI Masyumi Dan Nahdlatul Ulama Kedua Perkembangan pemerintahan Ada beberapa hal Yang bisa kita amati Seperti pertama Yaitu adalah Keberhasilannya Melaksanakan pembatalan KMB Secara sepihak Terutama penolakannya Terhadap hasil KMB Yang dinilai Merugikan bagi Indonesia Masalah lain yang dihadapi Yaitu Mengenai konflik horizontal Dalam meningkatnya Sentimen etnis Tionghoa Dan juga Jawa Selain itu Masalah terkait Dengan retaknya Duit Tunggal Mengakibatkan Presiden Soekarno Memiliki kekuasaan Untuk ikut campur Dalam urusan pemerintah Ketiga Akhir dari Kabinet Burhan Linah Rahab Yaitu kabinet ini Harus mengakhiri pemerintahannya Diakibatkan oleh Krisis daerah Dengan lahirnya Dewan-dewan militer daerah Yang menuntut Otonomi dan puncaknya Masyumi akhirnya Memutuskan untuk Bundur dari koalisi Dengan pemerintahan Alisa Sro Aminjaya Nah Itulah materi kita Kali ini Jika ada yang mau bertanya Menambahkan Atau revisi Kalau ada kesalahan Bisa ditulis di kolom komentar ya Jangan lupa like Dan subscribe juga Maka dari itu Saya pamit undur diri Sampai jumpa lagi Di kelas sejarah selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi